Misteri pembunuhan Edward Munanggel di kawasan Hutan Bakau, Tolu Kendari, Pelurahan, Anggoya, Kejumatan Kuasia pada Senin Siang akhirnya terungkap. Polres Kendari berhasil meringkus tiga pelaku yang diduga melakukan aksi kekerasan terhadap korban hingga meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan Polres Kendari, terungkap tiga pelaku melakukan pemukulan secara bersama hingga menghilangkan nyawa korban. Para pelaku melakukan penganayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong. Jadi para pelaku memukul secara bersama-sama, secara bertubi-tubi pada bagian kepala korban, kemudian pada wajah diri korban mengalami lebang, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan kekerasan itu disebabkan tiga pelaku tidak menerima perkataan korban yang dinilai kasar, sehingga memicu terjadi pengeroyokan terhadap Edward. Sebelumnya, tiga pelaku dan Edward bersama-sama pesta minuman keras. Diduga dalam keadaan mabuk berat, tiga pelaku tega menghabisi nyawa korban. Saat ini tiga pelaku telah diamankan di Mapolres Kendari, guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dicerat pasal 338 dan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun pencara. Korban bernama Edward merupakan warga perumahan BTN Tirei Samudera. Jalan Bambu Putih, Kelurahan Matu Bubu, Kejumatan Puasia yang ditemukan tak bernyawa oleh seorang pemulung. Dari Kendari, Andri Sutrisno, Mekdot TV melaporkan.